Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Sekarang ini kalian sedang mendengarkan kasut, kuis asik seputar reproduksi episode 2. Sesuai kata pepatah, tak kenal sama kata sayang, tapi langkah baiknya kita nggak kenalan kali ya, karena takutnya nanti saya doang yang sayang sendirian. Tapi nggak, deng ya. Sebelumnya kenalin, nama saya Arina Gelisaraswati dengan nimbe 04-190-112 dari kelompok 5 yang akan memandu jalan naik kasur kita hari ini. Seperti di kasur episode 1, kita di sini udah kedatangan 3 orang peserta kita yang gece-gece nih, yaitu ada Rifandi, Rizal, dan juga Tasya. Tapi mungkin biar lebih akrab lagi, bisa kali ya kita kenalan nih sama ketiga peserta ini. Untuk peserta pertama kita nih kali ya, Rifandi, silakan Rifandi untuk memperkenalkan diri. Halo, peringgungkan nama aku Rifandi Ziyarjanto, mahasiswa SKB, IPB, dengan nimbe 04-190-098. Wah, terima kasih nih, Pandi, untuk perkenalannya. Nah, sekarang kita bisa naik sekali ya ke peserta kedua kita, yaitu ada Rizal nih. Kepada Rizal, silakan memperkenalkan diri. Halo semua, perkenalkan nama aku Rizal Maulana, nimbe 04-190-073, mahasiswa SKB juga, IPB, asal dari Jawa Timur. Salam kenal semuanya. Salam kenal Rizal. Makasih banget Rizal buat perkenalannya. Dan mungkin kita bisa naik lagi nih ke peserta kita yang terakhir, yaitu ada Tasya. Untuk Tasya, silakan. Halo, perkenalkan nama aku Tasya Anunghan, nimbe 04-190-083. Ya, sama dengan yang lain, saya mahasiswa SKB, SKB, IPB juga. Nah, oke baik. Makasih Tasya untuk perkenalannya, udah kenalan semua. Sekarang saya, ini nih, buat para pendengar nih, mungkin nanya-nanya kali ya, ini tuh kasur kita tuh temanya apa nih sekarang? Jadi, di kasur kita kali ini, akan membahas tentang teratologi. Nah, sebelumnya teratologi itu apa sih? Jadi, teratologi sendiri merupakan ilmu yang mempelajari tentang munculnya, kecacatan pada bayi yang baru lahir, hingga perkembangannya. Nah, dari hal ini, ada beberapa pertanyaan nih dari aku. Buat para peserta kita, siapa tahu ada yang tahu ya kan? Nah, untuk peserta yang tahu, silakan menyalakan fitur eyeshand-nya, kemudian bisa nih langsung menyebutkan jawabannya. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama aja kali ya. Pertanyaan pertama, apa sih prinsip-prinsip dari teratologi? Silakan, yang mau menjawab. Nah, di sini udah ada Tasya nih, peserta kita yang sudah eyeshand. Untuk Tasya, dipersilakan untuk... Oke, terima kasih, Arina. Aku izin menjawab ya. Mengutip dari Wilson 1959, terdapat lima prinsip-prinsip teratologi, yaitu yang pertama, kerentanan terhadap teratogenesis, tergantung pada genotip, konseptus, dan cara induk yang penting dalam hal metabolisme obat, ketahanan terhadap infeksi, dan proses-proses biokimiawi, serta molekuler lainnya yang akan mempengaruhi perkembangan konseptus. Yang kedua, ada kerentanan terhadap teragen, berbeda-beda menurut stadium perkembangan saat paparan. Masa yang paling sensitif untuk timbulkan cacat lahir adalah masa embriogenesis. Nah, meskipun kebanyakan kelainan atau cacat-cacatan terjadi selama masa embriogenesis, cacat juga bisa terjadi sebelum atau sesudah masa ini. Sehingga tidak ada satu masa yang benar-benar aman. Yang ketiga, manifestasi perkembangan abnormal tergantung pada dosis dan lamanya paparan terhadap suatu teratogen. Dan yang keempat, ada teratogen bekerja dengan cara yang spesifik pada sel-sel atau jaringan-jaringan yang sedang berkembang untuk memulai proses embriogenesis yang abnormal. Dan yang terakhir, yang kelima, manifestasi perkembangan abnormal adalah kematian, malformasi, keterlambatan pertumbuhan, dan gangguan fungsi. Oke, saya mau nanya ini Tasya. Tadi kan Tasya sempat nyebutin adilnya teratogen. Jadi sebenarnya teratogen itu apa sih? Dan apa aja contohnya? Oke, makasih Fandi atas pertanyaannya. Jadi teratogen itu adalah agen yang menyebabkan teratologi. Nah, contohnya yaitu genetik. Genetik ini yang paling umum menyebabkan teratologi. Kemudian yang kedua, ada faktor lingkungan, yaitu contohnya dari tanaman berupa alkaloid atau enzim bromelain dalam buah nanas. Kemudian ada juga virus. Contohnya virus aino, terus kemudian ada bahan kimia. Contohnya merkuri. Ketiga, teratogen juga berupa ketika induk mengalami infeksi atau penyakit seperti hipotiroid, penyelketonuria, dan hipertensi. Apakah sudah menjawab, Rifandi? Baik, sudah sangat menjawab. Terima kasih, Tasya. Oke, keren banget nih Tasya buat jawabannya. Makasih banyak nih buat Tasya dan Rifandi buat pertanyaannya. Nah, mungkin kita next aja kali ya ke pertanyaan selanjutnya. Nah, jadi untuk pertanyaan selanjutnya, jeng-jeng-jeng-jeng. Nah, itu tuh gimana nih? Mekanisme teratogenesis itu terjadi? Ayo, ada yang mau jawab? Oke, di sini udah ada teman kita, udah ada peserta kita yang raiskan nih, Rizal. Buat Rizal, silakan untuk menjawab pertanyaannya. Oke, baik. Sebelumnya, makasih ya buat Arina, atas waktunya. Jadi, di sini nih, aku coba jelasin beberapa tentang mekanisme teratogenesis. Yang pertama-tama, teratologi merupakan ilmu yang mempelajari kelainan anatomis pada fetus yang terjadi selama masa kebuntingan. Dan teratogen adalah agen yang menghasilkan cacat pada perkembangan embryo atau janir. Yang tadi sudah dijelaskan. Nah, menurut Wilson 1973, terdapat minimal 8 mekanisme teratogenesis, antara lain mutasi, kelainan kromosom, gangguan mitosis, gangguan integritas, fungsi asam nukleat, kekurangan krekursor, substrat, atau koenzim untuk biosintetis, perubahan sumber energi, dan ketidakseimbangan osmolaritas, perubahan karakter membran sel. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu-satu nih. Mulai dari yang pertama, mutasi. Nah, mutasi merupakan mekanisme dasar cacat perkembangan janir yang merupakan perubahan urutan necloidida pada molekul DNA. Sedangkan yang kedua yaitu kelainan kromosom. Kelainan kromosom dapat menyebabkan peningkatan penampakan mikroskopis, penurunan atau pengaturan kembali kromosom kromatik atau bagiannya. Nah, sedangkan yang ketiga yaitu ada gangguan mitosis. Gangguan mitosis yaitu senyawa sitotoksik yang dapat menghambat sintetis DNA seperti hidrosiorat, dapat memperlambat bahkan menghimpikan mitosis itu sendiri. Nah, selanjutnya ada gangguan integritas fungsi asam nuklear. Umumnya, obat antibiotik dan neoplastik bersifat teratogenik bila mengganggu replikasi asam nuklear, transkripsi, dan translasi RNA. Untuk selanjutnya yaitu ada kekurangan precursor substrat dan koenzim untuk biosintetis. Nah, kekurangan precursor substrat atau koenzim untuk biosintetis dapat terjadi karena kekurangan asupan makanan. Adanya analog spesifik atau antagonis kegagalan absorpsi di saluran cernak induk atau kegagalan pengangkutan melalui plasenta. Selanjutnya yaitu yang keenam, perubahan sumber energi. Jalur penyedia energi yang dapat diganggu oleh teratogen antara lain proses glikolisis, siklus asam sitrat, sistem transkripsi elektron, dan sumber glikosa. Yang ketujuh, ketidakseimbangan osmolaritas. Fungsi enzim diperlukan pada semua aspek dalam diferensiasi dan pertumbuhan sehingga gangguan pada kerja enzim dapat mengaktifatkan gangguan pada perkembangan janin. Yang terakhir, perubahan karakter membran sel. ketidakseimbangan osmolaritas dapat berperang sebagai mekanisme teratogenesis dengan mengubah tekanan dan fiskositas cairan pada kompartemen yang berbeda pada embryo misalnya antara plasma darah dan ruangan ekstra kapiler atau cairan intraembryonik dengan cairan ekstraembryonik permeabilitas membran yang abnormal. Kurang lebih begitu, Arina. Keren banget nih Rizal buat jawabannya. Sebelumnya makasih nih buat jawabannya. Mungkin buat mempersingkat waktu saya bisa next aja kali ya ke pertanyaan selanjutnya. Nah, saya mau nanya nih, kira-kira kalian ada yang tahu apa enggak manifestasi dari teratogen itu gimana sih? Buat kalian yang tahu, silahkan dijawab, silahkan try scan lagi. Ini Rizal lagi nih yang mau jawab. Oke Rizal, silahkan untuk jawabannya. Oke, sebelumnya makasih Arina atas kesempatannya. Izin menjawab. Saya melanjutkan yang tadi, manifestasi teratogen. Nah, di sini terdapat empat manifestasi atau wujud aku dari perkembangan yang penyimpangan atas adalah kematian, kecacatan, hambatan, pertumbuhan dan kelainan fungsional. Itu tadi, empat manifestasi teratogen. Nah, peningkatan sensitivitas kebanyakan jaringan saat organogenesis membuat embryo lebih mudah mengalami kematian dan kecacatan menurut Leosen 1977. Nah, hambatan pertumbuhan dapat terjadi karena kerusakan pada periode fatal. Keempat manifestasi tersebut, antara lainnya yaitu kematian, kecacatan, hambatan pertumbuhan dan kelainan fungsional itu dapat terjadi akibat penyimpangan perkembangan. Kurang lebih begitu, Arina. keren banget nih jawabannya Rizal. Nah, aku mau nanya satu pertanyaan lagi nih. Ini pertanyaan terakhir sih. Buat peserta yang tahu jawabannya tuh bisa langsung raise hand aja ya. Pertanyaannya, pertanyaan terakhir sih. Seperti nyi-nyi. Sebutkan periode rentan dari perkembangan embryo terhadap teratogen ini. Ayo, siapa yang mau menjawab? Wih, ini kali ini Rifandi nih. Oke, Rifandi silahkan untuk menjawab. Oke, Arin. Jadi, secara umum, ini ada tiga fase pada dikritis pada teratogen ini ya. Yang pertama itu ada di fase implantasi atau fase pradiferensiasi. Yaitu pada umur kehamilan yang kurang dari tiga minggu. Fase ini bisa dicontohkan kalau diberikan obat, kemudian obat ini memberikan pengaruh buruk dan jika terjadi ini pengaruh buruknya itu bisa menyebabkan kematian embryo dan mungkin berakhirnya kehamilan itu atau abortus. Lalu fase yang kedua ini ada fase embryonal atau fase organogenesis yaitu pada umur kehamilan antara empat hingga delapan minggu setelah pembuahan tentunya. Dimana organ tubuh ini mulai terbentuk, janin menjadi sangat rentan terhadap jenisnya cacat bawaan. Pada fase ini terjadi diferensiasi pertumbuhan untuk terjadinya malformasi anatomik. Berbagai pengaruh buruk ini mungkin dapat terjadi pada fase ini seperti tidak timbul secara langsung pada saat kehamilan. Misalnya pemakaian hormon dari diethylstilbesterol pada trimester pertama kehamilan terbukti berkaitan dengan terjadinya adenokarsinoma vagina pada anak perempuan di kemudian hari. Lalu yang ketiga fase fetal atau janin itu terjadi pada trimester kedua dari ketiga kehamilan. Dalam fase ini terjadi maturasi dan pertumbuhan lebih lanjut dari janin yaitu tubuh janin terbentuk sempurna. Pengaruh buruk dari senyawa asing terhadap janin pada fase ini memiliki peluang yang kecil untuk menyebabkan cacat bawaannya nyata tetapi bisa menyebabkan perubahan dalam pertumbuhan dan fungsi organ dari jaringan yang telah terbentuk secara normal. Dari diambronik ini adalah periode yang sangat krusial karena memiliki malformasi struktur dari organ janin karena berhubungan dengan fase organogenesis yaitu pertumbuhan dari organ-organ janin. Mungkin seperti itu yang bisa saya jawab Alina. Keren banget si Rifandi jawabannya enggak kalah keren ya sama Tasya dan Rizal. Sebenarnya itu saya masih mau nanya-nanya lagi nih tapi berhubung waktunya sudah mau habis nih teman-teman jadi mungkin kasur kita di episode ini di kesempatan ini bisa saya cukupkan aja ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para pendengar dan para peserta yang sudah menjawab dengan sangat baik dan sangat keren tentunya serta sudah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi pada kasur kita hari ini. Jadi kasur hari ini saya sudahi saja ya sekian dari saya jika ada kekurangan saya minta maaf jika ada lebih tidak usah dikembalikan karena saya sudah ikhlas. Saya juga ada pantun buat para pendengar dan para peserta Ayu Ting Ting makan kepiting thank you for everything akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, ini asik banget ya semuanya udah kenalan Nah, buat para pendengar nih mungkin bertanya-tanya kan kayak apa sih tema kasur kita kali ini jadi di kasur kita kali ini itu akan membahas tentang terologi Nah Wait a minute Oh, bentar Teratologi yang salah baca Bentar ada pengamin Kedengeran gak suaranya? Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton